Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Heria Channel Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial latihan mengetikan soal model AKM Sekali lagi latihan mengetikan soal model AKM Disini saya akan fokus hanya mengetikan soal sejah Bukan cara membuat soal model AKM Nah karena untuk membuat soal model AKM Silahkan ikuti aturan yang berlaku sesuai yang dikeluarkan oleh keaman ikut Jadi disini hanya memberikan caranya untuk mengetikan atau membuatnya di Google Form Baiklah kita langsung ke pembahasan Pertama berarti kita buat Kita tambahkan Google Form ya Kita buat soal Google Form Misalnya kita beri nama Soal ujian atau soal mister dan sebagainya Disini saya cuma memberikan contoh Latia mengetikan soal model AKM ya Kita isi nama Terus kita akan buat pertanyaan ya Nah di dalam soal model AKM itu Ada beberapa model soal ya Yang pertama adalah soal pilihan ganda Yang berikutnya adalah soal pilihan ganda komplek Di mana soal pilihan ganda komplek ini Jawabannya terdiri dari Lebih dari satu jawaban yang benar ya Terus ada soal model Benar salah Soal mencadokan Soal isian singkat Dan soal urayan atau SI Nah saya tidak akan Membahas soal pilihan ganda Dan soal urayan atau SI Karena Di antara kita Sudah biasa menggunakannya Atau sudah Tidak Asing lagi ya Yang akan saya contohkan disini adalah Soal pilihan ganda komplek Soal benar salah Soal mencadokan atau Mencocokan dan soal Isian singkat Baik kita Buat Pertanyaannya Kita tambahkan Pertanyaan Nah sebelumnya kita siapkan soalnya Misalnya di microsoft word Kita ambil Kita Copy kan ya Ini soal yang pertama Kita masukkan Nah ini Soal pertama ini Kita buat Pilihan ganda komplek Dengan cara Memilih kotak centang ini Kalau kotak centang ini Kita pilih Itu terdiri dari beberapa opsi ya Opsi-opsi ini bisa Dicawab lebih dari satu Sesuai dengan kunci jawaban Misalnya saya Misalnya saya Buat Ada Lima opsi ya Kebetulan disini saya mencontohkan soalnya Dengan soal biologi ya Apabila didapat kekeliduran Dalam buat soal ini Baik isi maupun caranya Harap dimaklumi dan dimaafkan Ya karena ini sebagai simulasi saja Cara mengetikan soal Kita masuk lagi Kita paste ya Nah Terus kita Jadikan kuis Masuk ke Setelan Batasi ke satu tanggapan Kuisnya kita Centang Kalau sudah Simpan Terus kita berikan kuncinya Misalnya Berikut ini adalah hewan mamalia Yang hidup di darat Yaitu Tapi Kebau Kelinci Poinnya Misalnya kita buat Dua lima ya Selesai Kita buat lagi soal yang kedua Tambahkan pertanyaan Soal kedua ini Kita akan Membuat Soal Benar salah ya Untuk membuat soal benar salah Kita ganti Jenis modelnya Menggunakan Kisi pilihan ganda Nah disitu Nanti ada baris Ada kolom baris Disini Kita masukkan Kita masukkan Tulis soalnya ya Nah ini Kolom ini untuk Memberikan Benar salahnya Pilihan benar Pilihan benar atau salah Terus Pernyataannya Kita ambil Kita carin Masukkan kuncinya Ini contoh saja Poinnya ya Kita beri Misalnya 10 10 10 10 10 10 10 10 Nanti Atau 15 15 Sebisa Atau Kita salah Kita Sebenarnya Saya kasih 10 10 Selesai Ya Itu 40 Berikutnya Soal yang Ketiga ya Soal Tambahkan pertanyaan Disini Saya akan Membuat soal Isian singkat Isian singkat itu Berbeda dengan Urayan Kalau isian singkat ini Ada Jawaban Pasti ya Jawaban Singkat Tapi Pasti Misalnya Seperti ini Nah Kita Buat Isian singkat Ya Satu Jawaban Singkat Kita Masukkan Kuncinya Ini kuncinya Kita Ketikan Alternatif Jawaban Yang kira-kira Akan Dijawab Basata Ujian Ya Ini Berkaki Depan Atau Seperti Ini Atau Seperti Ini Seperti Ini Terus Poinnya Kita Buat Misalnya Sepuluh Ya Terus Ke Soal berikutnya Tambahkan pertanyaan Kita Buat Soal Menjodohkan Ya Mencocokkan Misalnya Soalnya Cari Fungsi Jadi Masing-masing Organ Berikut Ini Kopi Kita Buat Disini Petak Kotak Centang Ya Petak Kotak Centang Kalau Petak Kotak Centang Ini Bisa Kita Isi Lebih Satu Juga Jawabannya Pernyataannya Kita Masukkan Sebлат Ini Bisa spot Kotpor Pot kita buat ya sumber makanan menutupi tubuhnya harus bernafas kita buat bernafas menutupi tubuhnya sumber makanan kelenjar tadi oksitosin kita berikan kuncinya seperti ini nanti carilah fungsi dari masing-masing organ perut ini fungsi kelenjar susu dan hormon yang berfungsi adalah untuk sumber makanan dan oksitosin ini sesuai kuncinya yang kita masukkan jawabannya bisa satu bisa dua bisa tiga jawabannya rambut fungsinya untuk menutupi tubuhnya hidung untuk bernafas poinnya kita buat masuk dulu misalnya dua lima ya misalnya ini sepuluh ini misalnya ini lima belas itu sepuluh atau berapa ya ini sepuluh ini lima misalnya ini lima boleh kita salah selesai sudah kita buat kalau sudah kita simulasikan kita kirim kita saling dingin masuk tab baru ya pastikan kita tunggu prosesnya kita tunggu prosesnya kita tunggu prosesnya kita tunggu prosesnya nanti seperti ini nama nama saya ini soalnya nomor satu ini adalah berbagai jenis hewan titik hewan mamalia yang hidup di data kita pilih dari titik soal nomor satu di atas dimanakah penyataan yang benar tentang mamalia kita jawaban singkannya kita isi hewan mamalia biasanya bergaki misalnya yang 4 carilah fungsi dari masing-masing organ berikut ini misalnya masih kelenjah susu dan hormon yang berpengaruh terhadap urus ini adalah fungsi kelenjah sambal makanan hormon adalah oksitosin rambut fungsinya untuk menutupi tubuhnya hidung untuk bernapas ya sudah kita kirim kita lihat skor ya kembali ke soal google form kita mau melihat responnya bisa kita buat masukan 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 Nah, itulah cara membuat soal model AKM. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekeluan, jadikan ini sebagai latihan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.